It's in my aesthetic diaper bag Jadi isinya itu adalah hand sanitizer yang aku gantung di luar sama plastik untuk sampah Basically, jadi tas ini tuh aku pakai kalau kita keluar rumah dalam jangka waktu seharian Sekarang kita lihat dalamnya kayak gimana ya Nah, untuk bagian tasnya itu diserut dan ada klip magnet kayak gini Ini muatnya juga banyak banget, kita langsung aja ke barang pertama ya Barang pertama ada tempat snacknya Baby Misha, ini dari Skip Hop Dan ini tuh modelnya ada tutupnya gitu Terus kalau misalnya dibawa kemana-mana gak tumpah-tumpahan dan dia juga kalau makan jadi gak berantakan Terus udah gitu lanjut lagi biasanya itu aku taruh botol minum Nanti aku kasih lihat di akhir ya kalau dimasukin botol minum seperti apa Lanjut ada tongsis, ini selalu aku bawa kemana-mana karena untuk konten setiap saat Lanjut ada perlengkapan makan ya Baby Misha, ini isinya sendok dan juga sumpit Untuk link produknya nanti aku taruh disematkan di komen ya Lanjut kita ke bagian pouch ya, disini aku ada 3 pouch Yang pertama itu adalah pouch makeup aku sekaligus obat-obatan Nah disini Misha ikutan nih bro gak apa-apa ya guys Nah ini isinya perlengkapan makeup aku sama obat-obatan Kalau mau tau lebih detail nanti aku kasih lihat aja di shorts aku ya Terus ini ada parfum, sebenernya bukan parfum sih kayak body mist dari hair boris, aku masukin ke situ Oke sekarang kita lanjut ke bagian pouch yang ini tuh ada pouch yang agak gede Isinya itu adalah dompet sama handphone aku biasanya aku taruh disini Lanjut kita ke perlengkapannya Misha, nah ini pouchnya itu isinya ada tisu kering, tisu basa antibakteri, ada kipas ini wajib dibawa Terus ada slabber juga dan gak ketinggalan yaitu hand sanitizer Disini aku pakai dari momami karena yang lebih aman untuk baby Dan gak ketinggalan aku selalu taruh di setiap tas aku yaitu kantong belanjaan minimal satu deh Nah kira-kira kayak gini bentuk dalemnya Kalau misalnya nanya untuk diapernya gak dibawa itu biasanya aku taruh di mobil pakai portable changing pad aku Karena Alhamdulillahnya Misha itu kalau maaf ya untuk BAB itu dia udah di toilet Jadi gak perlu ribet-ribet bawa diaper kemana-mana Ini adalah bentuk kalau misalnya tas aku udah diisi dengan botol minum ya Oke deh sabi sekian dulu video hari ini Jangan lupa subscribe, like, videonya, komen, di bawah kalau ada pertanyaan ya Bye-bye